Terima kasih. Tahun 2022. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo mengadakan bimbingan teknis penutahiran data terbaru Jawa Tengah 2022 di Gedung Menara Wijaya Lantai 10. BIMTEK kali ini mengundang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber utama. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo juga mengundang pemegang aplikasi DTKS, TPP Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari TA, PD, dan PLD, serta juga mengundang seluruh camat Kabupaten Sukoharjo. Dalam sambutannya, Sukimin selaku Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo memberikan laporan kegiatan BIMTEK ini. Pentingnya kegiatan ini adalah agar data DTKS menjadi lebih valid dan terpercaya. Tambahnya, Widodo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo mengatakan peningkatan kualitas DTKS harus ditingkatkan agar data lebih mudah difahami dan mempunyai dampak yang maksimal bagi seluruh warga masyarakat Sukoharjo, ujar beliau. Ibu Eli sebagai narasumber utama pada BIMTEK ini mengatakan pemutahiran data DTKS dilakukan setiap tahun melalui aplikasi yang terbaru. Ada perubahan dalam pengisian data di aplikasi yang terbaru yang jelas lebih simpel dan sangat mudah. Didik pemegang aplikasi SIK Desa Madrigondo Kabupaten Groggol mengatakan aplikasi yang baru ini semoga bisa memudahkan dan pemutahiran DTKS yang terbaru. Karena pihaknya tidak mau dengan data yang tidak valid, malah pihaknya yang mendapat masalah dengan warga masyarakat. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Giono, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.